Halo Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman Sekarang saya lagi kademen di Brakseng Saya berada di lerengnya gunung Arjuna Wulirang Kita akan coba mencak gunung menggunakan drone DCI Avatar Ini masih standar semua Kita akan coba mencak gunung Tadi saya habis mencak gunung juga pakai Raja Wali Volk 7 Kita akan coba kemampuan maksimal ya Saya rasa untuk mencak sampai puncaknya Dia tidak bisa karena ada altitude limitnya Tapi kita akan coba lihat Dia maksimalnya sampai berapa nanti ya Sampai bagian mana kita akan coba lihat Bagian gunung ulirang yang terbakar Yuk, kedinginan saya gemeter Sebelum lanjut videonya teman-teman Saya mau informasikan Saya juga jualan jaket teman-teman ya Ini jaket dari produknya Red Fox Bandung Dia bisa custom atau bisa beli yang seperti ini Harganya mulai Rp175.000 Jadi dia jaket untuk riding atau untuk naik motor Otomatis dia anti angin teman-teman Ada sakunya banyak Di dalam sini juga halus Bahannya halus Ada kantongannya juga Dan ini juga ada tudungnya teman-teman disini ya Kalau teman-teman lagi main drone segala macam Biar tidak kedinginan bisa pakai tudung seperti ini Dia juga enggak mengganggu untuk Google-nya Dan selain itu saya juga jual Saos teman-teman Di bidang pertama saya Saos untuk drone Jowo Ini namanya pilot drone Enggak mepet, enggak serius teman-teman Harganya ini Rp85.000 Jadi teman-teman kalau misalkan Apa namanya Pak Jadi teman-teman kalau misalkan mau beli Langsung saja saya lewat webnya ini teman-teman Saya langsung kontak lewat Shopee juga bisa Lewat website saya juga bisa Atau lewat WA juga bisa Saya tak terbang lagi Nah teman-teman untuk drone-nya sudah siap ya Kita terbang menggunakan mode Acro Bismillahirrahmanirrahim Oke Kita di sini Habis nerebangkan drone Gede Sekarang kita nerebangkan drone kecil Kita bawa kayak pie ini ya Oke enggak apa-apa lah Sante aja teman-teman Karena ini drone 3 inci ya Hampir 3 inci Dropnya 2,9 Tapi sejatinya dia 3 inci Kita menuju ke arah gunung Walirang Bismillahirrahmanirrahim Komplemen ya Kita akan coba lihat Tadi pakai drone gede Terus baterai Litium Untuk Naik itu berat Ini pakai ini Oh wenteng banget Kita coba sesuri Ini kaburannya teman-teman Nanti kalau misalkan Tidak memungkinkan Ya terpaksa tak Kembali teman-teman ya Karena itu tadi Ini kan Dia kebawa angin ya Bawa angin ke kiri teman-teman Miring-miring kayak gini Kita akan coba melihat ke sana Wih kita dapat momen sunrise teman-teman Sunrise di gunung Walirang Tepatnya di Arduino Walirang ini ya Speed kita cuma di 32 Karena kebawa angin Oke Aduh Drone bukan untuk Muncak gunung Malah di Muncak gunung Kita santai-santai aja Ini ya Nanti kalau udah ada Perintah untuk RTH Kita RTH aja Kita menghadap Pematahari Matahari Ini masih aman ya Maksudnya Untuk hutannya masih aman Jadi gak Gak terbakar disini Karena tadi saya juga Habis naik ke Mana Gunung Walirang Sampai ke puncak itu Uh Yang kena Apa namanya Yang kena Kebakar itu Banyak banget Asli ya Terus ini mungkin saya Sampaikan terkait Avatar juga teman-teman ya Jadi Sambil Kita terbang Jadi Dia tuh bisa Setting Sudut kameranya Kalau misalkan teman-teman Kameranya Sudutnya kurang Tinggi Enak Bisa langsung Setting ya Kalau pakai Drone rakitan Kan gak bisa ya Kalau pakai Avatar ini Bisa Dan Yang saya alami Sinyal googlesnya ini Jauh lebih bagus Dibanding O3 Sampai disini loh Masih 50 mbps Kita coba kesana Kita mengarah Benar-benar mengarah Sinar matahari ini Gak tahu Videonya bagus Atau enggak Yang jelas ini Jernih banget Dibanding Apa Saya tadi pakai O3 Itu lebih jering ini Gak tahu kenapa ini Karena Bagus sekali Baterai di 73% Jarak kita di 1,5 Kilo Oke kita mengarah Ke yang terbakar Tapi saya gak boleh Terlalu rendah Karena kalau terlalu rendah Mesti nanti Kita tutup Wui Jarak kita di 1,6 Bilo Ini kita menuju Ke lokasi yang terbakar Terbakar di Gunung Ulirang Sinyalnya loh Masih 50 mbps Ya Allah Wah Sangat tinggi sinyalnya Oke kita harus Mengatur Management Roto Ini teman-teman Ini yang masih terbakar Ya Tapi kalau yang Sudah jadi Hitam-hitam ada di atas sana Kita coba semaksimal mungkin ya Ini Ini yang terbakar Jadi posisi saat ini Tanggal Piro Sembilan Saya tahu 2023 Nah sudah ada informasi Low battery Itu teman-teman Masih ada apinya ya Di bawah sini Oke kita naik aja Coba Tapi udah lo bete Kita kembali aja Daripada Gak asam boleh Jarak di 2 kg Kita kembali Oke Drone cilik Muncak gunung Jarak di 2 kg Ini tadi Sebenarnya Kita paksakan ke 3 kg Mungkin bisa ya Tapi Khawatir ini Anginnya soalnya sudah Kesana Jadi Melawan angin nanti pulangnya Jadi harus hati-hati Kita coba kerusing Di daerah Berasing aja Jadi kesimpulannya Apa tamuncak gunung Apa sanggup Tidak Tidak sanggup Cuma sampai Apa namanya Bawahnya aja Tergantung gunungnya juga sih Kalau gunungnya cuma Ketinggian 100 meter Ya bisa Kalau ketinggian Apa namanya Gunung yang tinggi Itu gak bisa Saya home nya ada disana Ini hanya itu Home nya itu posisi Benar-benar ada Hanya itu ada di home nya Kita coba Ini ada pitik Apa namanya Tidak api juga Di sewa sini Ini ada pitik Api juga Aduh bahaya ya Tidak api Oh iya Nasim tega Jadi Kabarnya itu Yang di daerah Arjuna ini Kebakarannya Karena disengaja Sengaja ini kenapa Itu Orang berburu Berburu binatang Sengaja dibakar Biar binatangnya itu Turun atau Ngumpul Di suatu tempat Seperti itu Oh iya Terlalu 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 Tapi ya Ini ada Tita api lagi Ini baru Karena Di Arjuna Ulrang Jendiri ini Tita apinya Banyak Ini udah Ketutup Bukit Ini saya Harus Naik ya Karena untuk Long range Kayak gini Itu kita Harus tahu Kontur Kontur Dari Yang teman Kontur Dari Gunungnya Kita Ngedef Turun Aja Baterai 48% Kalau Balik kecepatan Masih di atas 45 itu Masih Tenang Karena Trotelnya Udah Masih Dibawa 50% Kecepatan Di atas 40 km Masih Tenang Karena Dia Nggak Melawan Anggi Kalau Trotelnya Udah Di atas 50% Terus Kemudian Apa Namanya Kecepatan Cuma 30-20 Itu Harus Di Perhatikan Waduh Storage Full Asem Aduh Ini Tidak Mengecek Memori Ya Allah Memorinya Full Ya kita Buswadi Dan Arjuna Eh Gunung Mulirah Ditarangnya Gunung Mulirah Asli Ini Saya Menyesal Ini Tidak Mengecek Apa Namanya Storage Penyimpanan Harusnya Dari Dian Di Di Eksternal Ini Malah Di Internal Darah Mau Nampak Nih Jarak 500 Meter Kesimpulannya Drone Apa Tidak Bisa Untuk Uncak Gunung Satu Battery Yang kedua Ada Limit Ini Cilik Tapi Drone Kecil Mas Yang Berani Uncak Gunung Asal Battery Ini Pembatas Di Battery Sama Di Alt Limit Tadi Alt Belum Kelimit Tapi Baterai Sudah Kelimit Ini Sudah 38 Keren Wih Suara Oppo Micro SD Belum Tak Pasang Aku Tidak Ngecek Ini Saya Disini Teman Kita Coba Lihat Dulu Untuk Storage Habis Ini Kita Terbang Lagi Menggunakan Ini Kita Terbang Lagi Tadi Benar Benar Pakai Internal Storage Kita Coba Lihat Kita Coba Cruising Di Sini Habiskan Baterai Masih 34% Tadi Kalau Misalkan Tak Paksa Masih Bisa Tapi Daripada Nanti Jatuh Disana Tidak Bisa Ambil Mending Santa Santa Disini Oh Petri Return to Home Oke Baterai Low Harus Pulang Karena Roto Saya Tinggi Mau Freestyle Takut Freestyle Kayak Ini Flip Ya Enogon Tidak Ada Teman Teman Mau Tap Pans Tidak Bisa Kenaganya Tidak 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 Wih Wih Enak Aduh Ya Namanya Drone Kecil Kayak Gini Tidak Bisa Untuk Apa Namanya Terbang Jauh Freestyle Segala Macem Tapi Lumayan Lah Ya Wih unks Entscheid Oke Wih K humour Baterai Ini Ya Enak Religion pakai drone apa namanya avatar itu enaknya mau landing nya temen-temen ini kan pakai mode normal aja langsung nih langsung lihat drone nya oh enak kan bisa santai-santai oke temen-temen cukup selanjutnya untuk video kita kali ini video coba muncak gunung menggunakan DJI avatar jawabannya adalah enggak bisa karena ada limit baterai sama limit ketinggian tapi ini tadi kena limit di baterai sih ketinggian belum sampai terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mendarat dulu mendaratnya tuh bisa cantik temen-temen dilepas kayak gini bisa mendarat